Hai ngapa mesin ini enggak bertenaga Wow karet pinggangnya kena ini lor ciri-ciri mesin yang karet-karet bodinya nih di dalam sini ada karetnya kalau mesin yang ukuran mini seperti ini ini memakai karet ya lor Oke lor kita bongkar aja di situ supaya lebih bagus lagi supaya bisa dipakai dengan normal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman salam sehat dari saya petani Indonesia teman-temannya saya tadi mau motong kayu bakar teman-temannya di sana tadi maklum nih di kebun enggak punya gas jadi untuk masa yang menggunakan kayu bakar menggunakan bahan alam kalian kalau enggak dimanfaatkan daripada kita harus keluar sana ke toko cari tabung gas mahal teman-temannya jauh untuk mungkin jangkauannya pun wah enggak sama sekali nah teman-teman mau motong tadi mau motong kayu wakar e ternyata mesinnya enggak normal teman-temannya enggak bagus jadi kita perbaiki ini mesin dapat minjem teman-temannya dapat minjem ternyata yang punya mesin mungkin tredor ataupun kurang perawatan ataupun enggak sama sekali merawat mesin-mesinnya ini teman-teman ya ini sudah diikat-ikat nih sudah diikat-ikat mengantah apa masalahnya dan penyebabnya kenapa tapi biasanya nih mesin yang kalau main main sodok dari bawah itu enggak bertenaga itu karet karet bodi ya teman-teman ya karet bodi karetnya seperti ini teman-teman ya Nah ini karetnya ada tiga buah karet teman-teman empat empat buah ini ah lima teman-teman ya ada lima buah karet bodi nah ini lima buah karet bodi kalau merknya mungkin entah apa ini merknya merknya apa aja yang penting bisa untuk dipasang disini bisa awet bisa mesinnya normal lagi nah teman-teman sebelum saya memasangkan karet ini ataupun mengganti karet bodi mesin chainsaw mini seperti ini ndaknya teman-teman untuk mendukung konten-konten kami yang ke depan ndaknya menekan tombol subscribe-nya di like cantukkan juga komentar tentunya untuk perbaikan konten-konten kami yang ke depan teman-teman ya jangan lupa di-share teman-teman ya supaya kami lebih menampilkan video yang akan kedepan yang kedepan lebih bagus lagi teman-teman ya oke teman-teman sekarang langkah-langkah selanjutnya ini ada tali nih Aduh nih yang punya mesinnya nampaknya main asal-asalan aja meniket-inget aja yang penting bisa bunyi mesinnya nggak diperhatiin apa kerusahaannya nah sehingga diketika seperti ini ini teman-teman ya waduh repot banget eh ah kita buka dulu bar sama rantainya ini biasalah teman-teman kalau di kebun habis noreh karet biasanya habis noreh karet teman-teman saya manen sawit teman-teman ya berhubung sawitnya track sekarang nih musim panas ya mau nggak mau cari sampingan mainkan mesin mesin shawnya mesin pun nggak ada dapat pinjem teman-teman ya dari tetangga sebelah tadi nah ini kita copot dulu nah ini mungkin udah berapa tahun itu pernah dibuka nih waduh dia yang punya mesin nggak punya ahlak nih sampai kayak gini tuh ini tuh sayang banget teman-teman ya nah ini ada tutupnya teman-teman kita copil aja seperti ini nah ini berlobang nah ini mudah saja teman-teman kita buka mungkin untuk teman-teman biasanya kalau berkendala seperti ini mungkin atau diikat-ikat seperti ini ya teman-teman ya atau mungkin dibawa ke bengkel nah jadi setelah menonton video ini mudah-mudahan teman bisa bongkar-bongkar sendiri di rumah bisa nggak ke bengkel lagi Oh udah putus teman-teman ya Waduh sayang sekali nih yang punya mesin nggak tahu mungkin cara bongkar-bongkarnya seperti apa sehingga yang saya yang minjem saya yang kena batunya teman-temannya ada yang minjem yang harusnya normal karena kembali orang kita yang pakai supaya wah ini udah TKW Aduh mana yang punya mesin kalau hidup ngutang sini nih nah itu Filip disana teman-teman kita ambil dulu nah ini pencongkelannya pakai enak kalau ada teman-teman pakai obeng ya teman-teman ya Nah ini 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 sudah ini tadinya seperti ini teman-teman ya seperti ini nah ini seperti ini teman-teman kurang lebih inilah ini yang baru ya kita pasangkan lagi teman-teman seperti ini jadi satu persatu teman-teman jangan-jangan langsung dipreteli itu nantinya bisa membingungkan kita teman-teman ya hmm langsung aja teman-teman kita masukkan bautnya satu persatu ya teman-teman ya jadi mudah-mudahan setelah nonton video-video saya tentang ngobrak ngabrik mesin yang seperti ini nggak lagi dibawa-bawa ke bengkel nggak lagi ke toko ini sebenarnya karet karetnya ini teman-teman untuk menahan gitaran teman-teman ya gitaran tangan kita sewaktu penggunaan mesin ini gitarannya sangat kuat banget nah teman-teman ya ini dibawahnya ada satu lagi teman-teman ya kita congkir lagi teman-teman nah ini teman-teman ya ini bautnya obeng teman-teman ya gua mudah-mudahan ada obengnya disini nah ini bautnya obeng obeng plus nah ini obeng masih bagus ya teman-teman ya teman-teman nggak apa-apa kita ganti juga supaya satu set kalau mesinnya kayak dipot untuk motong seperti tadi dia nyembak-nyembak setelannya sudah bagus karbunya ini sudah mantep masih seperti itu juga ternyata ininya teman-teman ya karet bodinya putus-putus hancur sudah kita masukkan dulu nah masukkan dulu teman-teman ya oke 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 ué oke sampai sini dulu nah ini kita buka dulu yang ininya ada tutupnya jsoski lagi masih oli teman-teman ya masih bunyi kalau dibuka masih pabrikan nih teman-teman udah putus lagi teman-teman ya aduh sangat disayangkan banget yang punya mesin kurang perhatian taunya dipakai aja untuk kerja gak pernah diperhatikan mesinnya seperti apa apa keluhan mesinnya kalau ditanya mesinnya keluhannya apa ya gak tau orang dia gak bisa bicara ya taunya dipakai aja nah teman-teman ya udah agak normal tutupnya kita tutupkan lagi satu persatu seperti itu mudah saja juga biar serbuk gak masuk teman-teman ya kalau masuk disini ya agak repot juga bautnya kotor waktu mau bongkar-bongkar seperti ini harus bersih-bersihkan dulu tapi berhubung tapi berhubung ada tutupnya gak perlu dibesihin udah besi ya teman-teman ya oke nah teman-teman sudah jadi teman-teman ya semudah itu teman-teman mengganti karet bodi mesin sinsu yang seperti ini oke teman-teman mudah-mudahan video kali ini ada manfaatnya saya akhiri wabilahi topik walidaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat dari saya petani Indonesia